Intro Hai bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue, Afian Kurniawan dan di video kali ini, gue bakalan nge-review film netrik lagi yaitu, Monster Should one moment define my life? Monster Monster merupakan film berjenis krim dan drama yang disutradarai oleh Anthony Mandler dan diadaptasi dari novel karya Walter Dian Mayer memiliki runtime 1 jam 38 menit dan dibintangi oleh Kevin Harrison Jr. sebagai Steve Herman John David Washington sebagai Richard Bobo Evans SF Rocky sebagai James King dan masih banyak lagi bre Monster itu sendiri menceritakan soal seorang remaja berkulit hitam yang berumur 17 tahun yang diadili dalam bersidangan atas keterlibatannya dalam perintah kejahatan pembunuhan tapi, apakah ia bener-bener bersalah atau sebaliknya, gak bersalah sama sekali nah, yang gue suka di film ini bre itu adalah pembawaan narasinya yang kelihatan fresh film ini tuh mengambil sudut pandang dari Steve Harmon dia sebagai seorang murid perfilman nih ngasih narasi di sepanjang film layaknya seorang sutradara gitu yang akhirnya bikin film ini jadi kelihatan berbeda walaupun, kalau dilihat dari segi ceritanya nih sebenarnya cukup simpel dan terbilang mediocre juga nah, terus bre selain adekan di area pengadilan disini tuh juga bakal dilihatin adekan flashbacknya biar kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi tapi sayang aja nih, ada beberapa flashback yang sebenarnya gak memberikan dampak apa-apa sih dan kalau boleh gue bilang, konflik ceritanya juga sebenarnya gak begitu terbangun dengan baik sih dan juga ada beberapa plot hole yang kurang dimaksimalkan untuk aspek pengembangan karakternya gue juga ngerasa gak terbangun dengan cukup baik sih dan beberapa karakter juga gak dapat jatah screen time yang cukup walaupun di segi performance mereka sebenarnya udah cukup bagus kok bikin film ini kesannya jadi lebih natural dan juga pesan yang ingin disampaikan juga relate banget sama masalah zaman sekarang oke, untuk aspek lainnya ya di segi sinematografinya itu gue suka banget bre beberapa shot itu kelihatan indah dan natural gitu dan untuk production design sama sound design juga aman-aman aja sih bre no complain about it overall, film ini sebenarnya punya keunggulan di segi narasinya yang kelihatan fresh banget di sebuah genre tentang sistem peradilan kayak gini dan juga ceritanya yang sebenarnya cukup simple tapi sayang aja nih, kurang ditulis dengan baik dan kalau boleh gue bilang, juga ada beberapa plot yang kurang dan ya, a bit predictable mungkin ya jadi bagi kalian yang mengharapkan film dengan konsep baru nih film ini masih gue rekomendasiin untuk kalian tonton bre tapi kalau kalian nyari film yang penuh konflik ya gak bakal dapet di film ini saran gue sih, coba aja nonton series The Night Of konfliknya disana lebih kerasa sih ingat ya series ya, bukan film kesimpulannya, Monster is a trial movie with simple story, fresh perspective, and good performance but, lack of conflict, lack of plot, and mediocre execution untuk ratingnya, saat ini di IMDB sebesar 6,5 dan di Rotten Tomatoes sebesar 67 dan 67 dan dari sini aja, nilai yang bakal gue kasih untuk film Monster ini adalah 6,8 verse 10 oke, jika kalian suka review yang sini aja jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe thanks for watching sekian dari gue Elvan Kuniawan dan selamat menonton Monster should one moment, define my life? have you 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 you